Hunter Green, Ebony Black, and Peacock Blue. Cuman kalian yang tau kelera kalian. Yo! Minasan! O genki desu ka! O rewat yo! Welcome back on Muffwatch YouTube channel. Hmm, di video kali ini gue mau ngeracunin kalian sih. Karena gue care banget sama subscriber gue dan para followers-followers Muffwatch. Dan ya, di video ini gue mau kasih kalian racun. Ya, racunnya gak cuman satu sih. Mau tiga sekaligus. Stay tuned ya. Langsung aja. Tungguin. Oke? Oke, tadi gue bilang tiga sekaligus kan. Tapi ini bakal gue buka satu dulu ya. Yang pertama. Langsung aja. Hmm, udah bisa baca kan disini. Spinnaker 1000. Langsung aja gue buka ya. Dari boxnya aja udah keren. Hmm, hard carton men. Ada busanya. Langsung aja gue ambil. Hmm, pelikan box. Modelnya. Kayaknya tempoh lalu gue sempat ya. Hmm, nge-review Spinnaker yang ini. Boxnya kayak gini juga. Tapi, Mungkin ini ember sama. Cuman ada bedanya sedikit ya. Langsung aja gue buka. Hmm. Nah, seperti yang kalian lihat disini. Disini ada book ya. Disini ada manual book sama ada warranty card. Ya. Disini. Ini terus ada tools. Toolsnya disini buat spring bar remover. Nah, kalau yang belum tahu spring bar remover ini gunanya buat ganti strap ya. Biasanya buat congkret spring bar-nya. Terus yang disini ada additional rubber strap. Jadi, ini sebelum gue bahas jamnya. Kalian lihat dulu ya. Yang ada disini apa aja. Nah, sekarang yang di tengah-tengah nih. Pasti makhluknya ada disini nih. Boxnya letter. Enggak tanggung-tanggung. Sebenarnya lo bawa gini juga udah keren sih. Tanpa harus bawa yang kayak gitu. Hmm. Hmm. Oke. Ini dia. Spinnaker TC Mille Metry. SP 5090 Strip 11. Dial Black. AK Ebony Black. Uh. Ebony. So sexy. Oke. Kalau dilihat disini. Ini kurang lebih kayak TC mm yang pernah gue bahas kemarin ya. Cuman bedanya kalau yang ini. Dia cuman 3 hands analog. Kalau yang kemarin kan ada GMT. Ada jarum GMT-nya ya. Fiturnya. Kalau ini. Dia cuman 3 hands analog. Kalau movement-nya. Kalau yang kemarin kalau nggak salah ETA. Nah kalau yang ini movement-nya tetap dari Swiss. Tapi dia selita movement. Basenya on SW 200 Swiss Automatic 3 hands with date. Jadi ini fiturnya ada tanggal aja ya disini ya. So far ini nggak terlalu berbeda jauh sama yang kemarin ya. Cuman yang ini kelihatan lebih simple. Jadi ya memang banyak orang yang suka GMT. Ada juga yang lebih seneng simple ya. Kalau di kacanya ini tetap udah dari sapphire. Cuman untuk insert bezel-nya disini juga dari sapphire glass juga ya. Ini bukan keramik tapi sapphire glass juga. Rotating bezel-nya smooth. Kalau case-nya sendiri masih sama di full stainless steel. Case diameternya kurang lebih 44 mm. Nah untuk ketebalannya ini yang lumayan ya. Dia kurang lebih di 16 mm. Dan disini lock fit-nya kurang lebih di 22 mm. Gue rasa kalian nggak akan kesusahan deh buat cari 22 mm ya. Kalau untuk strap. Tapi kalau back case-nya disini dia nggak exhibition. Tapi ada graver-nya Spinnaker 1000. Untuk rantainya juga masih sama. Dari stainless steel. Kuncinya. Fold over. With double push. Sama disini ada diving diver extension-nya. Cuman diteken aja sama digeser. Jadi nggak perlu dibuka-buka. Nah untuk water resist-nya sendiri. Sesuai dengan namanya. Spinnaker 1000. Jadi water resist-nya disini kurang lebih 1000 meter. Untuk water pressure-nya segitu. Nah kalau untuk on-breast-nya gimana. Ini gue kasih lihat ya. Wuhh. Tebel, berat, tapi nyaman. Cuman mungkin kalau secara estetika. Walaupun sepertinya gue nggak masalah. Ini udah termasuk kegedean ya. Karena ini lock-to-locknya cukup panjang. Kurang lebih di totalnya di 51,8 mm ya. Jadi 5 cm, udah hampir 5 cm lebih 2 mm sih. Mungkin kalau lock-to-locknya nggak terlalu panjang sih. Gue masih bisa pakai ini. Tapi mungkin akan gue ganti yang rubber ya. Karena kalau pakai bracelet-nya buset-nya berat banget. Tapi beratnya itu berasanya gimana ya. Kayak ini solid banget gitu loh. Nah kalau harganya sendiri. Untuk ukuran spinnaker mungkin cukup lumayan. Tapi kalau dari spek gue bilang sih masih normal ya. Dengan spek yang kalian dapetin. Ini kurang lebih harganya di 9,6. Gue rasa sih udah cukup worth it ya. Oh iya, tadi kan gue bilang ada 3 ya. Nah ini yang pertama tadi. Dialnya Ebony Black. Nah kalau yang lain. Ini dia. Warnanya Peacock Blue tepatnya ya warnanya. Ini adalah SP509022. Speknya kurang lebih sama. Sapphire Glass, dialnya Blue. Terus Insert Rotating Basel-nya ini juga Sapphire Glass ya. Nah di kacanya ini juga udah Sapphire with Cyclops ya. Jadi buat yang susah ngeliat tanggal. Kalian nggak perlu khawatir sih. Karena Cyclops-nya ini bisa memperjelas magnifying date-nya di sini. Crown-nya sendiri tetap ada lambang spinnaker-nya yang baru. Dan dia tetap screw down crown. Birunya ini gue bilang sih nggak sunburst. Karena rata-rata biasanya kalau jam diver kan sunburst. Peacock Blue ini made banget. Dan cocok banget ini untuk di second hands-nya atau jarum detiknya warnanya merah. Thick and bold. Nyaman sih. Tapi emang berat. Buat kalian yang suka penggemar jam yang berat-berat. Ini cocok banget buat kalian sih. Bener-bener solid gitu berasanya. Kayak strong gitu loh. Nah ini tadi Ebony Black dan ini Peacock Blue. Satu lagi. Ini dia. My favorite. Hunter Green. Ya. Kodenya SP509033. Mungkin begitu ngeliat kayak gini orang akan langsung bilang pulp. Emang mirip sih warnanya. Aksennya gold sama ada yellow sama ada gold-nya. Jadi ini green, gold, and yellow. Speknya masih sama kayak yang tadi. Ya. Cuman ini varian warnanya Hunter Green. On hands-nya. On wrist-nya. Wrist check. This is my personal favorite. Gue emang nggak terlalu suka sama warna hijau sih sebenernya. Tapi untuk TC Millimeter ini warna Green Hulk-nya ini yang paling keren menurut gue. Salah satu rekomendasi buat kalian. Micro brand yang mungkin butuh ngerogoh kantong sedikit lebih dalam. Tapi masih worth it. Hunter Green, Ebony Black, and Peacock Blue. Kalian suka yang mana? Selera sih. Cuman kalian yang tau selera kalian. Hmm. Gimana yang tadi? Udah cukup beracun belum? Trio TC Millimeteri. Dari Spinnaker buat kalian. Kemarin kayaknya udah ada beberapa yang nanya deh. Dan yang selena sempet gue bahas kan yang GMT. Yang ini yang nggak. Tapi tetep keren kan? Oh iya. Mungkin yang sekarang nggak ada apa-apa dulu. Tapi tetep. Jangan lupa ya. Subscribe. Nyalain loncengnya. Just in case. Kalau gue masih kasih sesuatu buat kalian. Kalian tetep dapet notifikasinya. Ya. Oke. Kalau udah ngerasa keracunan. Langsung aja ke website kita ya. Atau langsung ke aplikasi. Ya. Langsung berburu di sana. Oke. Sekian dulu. Racunnya. Gue masih mikir racun yang lain buat kalian. And. See you on the next video. Bye. 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 Sub indo by broth3rmax